Baka calon Gubernur Jakarta, Pramono Anung menilai Jakarta International Stadium, J.S., yang merupakan peninggalan Anis Baswedan sudah sangat bagus. Namun, Pramono menilai masih ada kekurangan. Hal tersebut disampaikan Pramono saat menjawab soal apakah Pramono akan melanjutkan program Gubernur Jakarta terdahulu. Cuma, J.S., kurang infrastrukturnya. Kalau konser pasti terjadi kemacetan yang panjang. Kalau ada sepak bola yang penontonnya lebih dari 40 ribu juga menimbulkan persoalan, kata Pramono di Jalan Cemara, Menteng, Jakarta, Senin 2 September 2024. Pramono menilai soal infrastruktur di kawasan J.S. harus diselesaikan dan Persija Jakarta pun bisa menjadikan J.S. sebagai kandangnya. Bisa memberikan pemasukan, Jakmania dirawat dengan baik. Misalnya dibuatkan arena untuk Jakmania, ujarnya. Dia mengatakan bahwa Jakmania berasal dari mana saja. Bahkan, Pramono pun mengaku sudah mendukung Jakmania meskipun berasal dar kediri. Supaya orang dari daerah dari manapun dari kediri kampung saya, dari Surabay, Jogja, kalau ke Jakarta tujuan utama kemana? Ke J.S., beli apa? Beli merchandise, beli kaosnya, dan itu kita akan lakukan kalau misalnya ke luar negeri beli kaosnya MU, Chelsea dan sebagainya. Itulah kemudian menjadi penghasilan buat J.S. juga, buat Jakarta juga, kata Pramono. Sebelumnya, suara dukungan dari supporter Persija Jakarta yakni Jakmania akan menjadi pangsa besar bagi perebutan kursi calon kepala daerah di Pilkada Jakarta 2024. Masing-masing pasangan bakal cagup-cawagup seraya mengklaim kalau mereka merupakan pendukung setiap Persija Jakarta. Kekinian, bakal cagup Jakarta dari PDIP Pramono Anung menyatakan kalau dirinya merupakan Jakmania sejak tahun 2011. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!